Intro Hai semua balik lagi bersama kami di episode TOV Lore Di chapter kedua ini kami akan menceritakan tentang pertarungan antara Darcy dan Lorian Juga tentang pertemuan Darcy dengan Soul Fragment Volkat Oh iya, kami mau ngasih tau sedikit ke para Atanorians Kalau jumlah chapter Dark Lord Reborn versi Tales of Valor akan sedikit berbeda dengan versi in-game-nya Tapi tenang, kami akan menjelaskan semua chapter yang ada di in-game Tanpa melewatkannya sedikitpun sebisa kami Terima kasih telah menonton Sosok berjubah hitam Bergerak dengan cepat dan tanpa suara melalui The Forebonding Book di wilayah The Wailing Marshes Siluet hitam mereka nyaris tidak terlihat di balik kegelapan Yang memimpin grup itu adalah Darcy Penyihir muda yang paling menonjol pada masanya dan orang yang berbakat di generasi tersebut Yang memimpin perang besar melawan para Black Magic bersama rekan-rekannya yang sama berbakatnya Yakni Dirac dan Sefera Setiap elemen adalah bagian dari siklus alami kehidupan dan kematian Dan setiap aliran sihir memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghancurkan Untuk melakukan yang baik atau yang jahat Tapi tidak demikian dengan sebuah aliran yang dikenal sebagai Black Magic Hal itu tidak menghasilkan apapun selain kematian dan kehancuran Ataupun kehindingan dan kekosongan Black Magic tidak memiliki manfaat kecuali untuk menghancurkan Apakah ini akhirnya yang kita cari? Haruskah kita membiarkan hal seperti itu membimbing masa depan sihir? Haruskah kita memberi toleransi terhadap tindakan keji para pelakunya? Tidak! Biarkan beberapa pintu tertutup Karena pintu-pintu itu tidak boleh dibuka Dibiarkan tersegel dan generasi mendatang harus diperingatkan Untuk tidak mendekati kutukan yang bisa mengancam siklus keberadaan kita Sebagai seorang yang dulunya adalah praktisi Black Magic Tuduhan memberatkan Darcy terhadap Black Magic dalam penolakannya Terhadap Black Magic itu sendiri Mengungkapkan kegilaan mengerikan dibalik cabang sihir tersebut Dia pun berperan penting dalam mengubah opini publik dan bangsawan Untuk ikut menentangnya Ini adalah awal dari perang besar melawan Black Magic Sebuah perang yang membawa Darcy Kedalam pertarungan melawan mantan mentornya Yang kini berubah menjadi musuh bebu yutannya Lorion Salah satu ahli Black Magic terhebat Yang pernah ada di Atanor Perpisahan Darcy dengan mentor lamanya Terjadi jauh sebelum menolakkan mencuat Perbedaan yang tidak dapat didamaikan diantara keduanya Membuat mereka menyelesaikan dendam mereka Seperti yang dilakukan para penyihir hebat Dengan duel sihir mahadashat Yang dapat menguncang bumi tentunya Terluka parah dan nyaris tidak bisa melarikan diri Dengan tenaganya yang tersisa Darcy bersembunyi selama bertahun-tahun lamanya Merawat lukanya Sampai dia menemukan kekuatan baru Yang akan menjadikannya tandingan dari mantan gurunya tersebut Menanggapi panggilan teman lamanya Dirac dan Severa Darcy kembali menjadi sorotan publik Memimpin gerakan awal melawan Black Magic Yang nantinya akan tumbuh menjadi perang besar Duel terakhirnya dengan Lorion Ada di benak Darcy saat dia memimpin grup ekspedisi kecil Tapi elit ini Keweli Marcius yang berbahaya Darcy telah mengajukan diri untuk menyelidiki Kemunculan Lorion di rawa-rawa ini Karena dia tahu Lebih baik dari siapapun Betapa kuat dan berbahayanya Lorion Kami sudah di posisi Perintah Anda Tuhan Darcy Ujar seorang komandan kedua Darcy Darcy mengangguk Ikuti abah-abahku Sudah saatnya mengakhiri peperangan ini Rawa-rawa mulai bersinar redu Itu karena kunang-kunang Atau will of the wisp Dengan pengamatan biasa Mungkin kita akan berpikir seperti itu Tetapi Dengan pengamatan lebih dekat Akan terungkap bahwa cahaya tersebut Berasal dari magic circle yang perlahan membesar Hal tersebut adalah penemuan teman Rekan Sekaligus saingan Darcy Dirac Yaitu sebuah teknik yang mendeteksi Keberadaan energi magis Di dalam radius tertentu Seberapa lemah pun energinya Fase pertama operasi tersebut Menemukan Lalu menyingkirkan semua Black Mage Yang bersembunyi di balik Wailing Marshes Tiga musuh di sebelah timur laut Singkirkan mereka tim Alpha Perintah Darcy dengan percaya diri Operasi tersebut direncanakan dengan cermat Beroperasi dalam beberapa tim Yang berisi empat orang Semua anggota ekspedisi ini Adalah penyihir elit Yang dipilih sendiri secara langsung oleh Darcy Mereka memiliki kekuatan Dari segi jumlah Dan pastinya beberapa elemen kejutan Apa yang bisa menyebabkan kesalahan rencananya? Tujuh musuh ke arah barat Koneksi Sebelas Tim Bravo Tim Delta Kebung lalu serang mereka dari kedua sisi Tim Eho Bantu mereka Tetaplah waspada Empat orang melakukan kontak di arah tenggara Kontak dengan beberapa musuh di arah jam 6 kami Tiga musuh Tiga musuh Menuju arah selatan Fox Rock Golf Serang Tim Hotel Nyalakan rawa dan singkirkan para serangga yang bersembunyi di balik kegelapan itu Darcy tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya Sesuatu mengganggu di pikiran Darcy Tapi bukan tentang musuh yang mungkin sudah mengetahui rencananya Memang sangat disayangkan Tapi sepertinya hal itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan Dan dia telah mempersiapkan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan tersebut Tidak Yang mengganggu Darcy adalah sesuatu yang ia rasakan dibalik gerakan musuh Dengan sabar dia pun mengimbangi setiap langkah yang dilakukan pasukan musuh Sebuah sentuhan rasanya sudah terlalu akrab bagi Darcy Strategi ini adalah karya bukan Darcy menatap Lorion yang tengah duduk di puncak pohon cemara Yang tinggi berdiri tegak dan sendirian di tengah rawa Dimana sang Black Mage tidak diragukan lagi mengawasi menghentan muridnya yang kini telah jatuh Kedalam perangkapnya Ah muridku yang baik Berbakat dan paling hina Kupikir aku telah mengaciri campur tanganmu selamanya Hingga sebuah berita sampai keturunan aku bahwa kau Entah bagaimana mempertahankan hidupmu yang tidak berharga itu Dan menyebabkan masalah lagi bagiku Dan kemudian aku berpikir Sepertinya aku harus mempersiapkan sanggutan yang paling istimewa untuk murid lamaku Di hari dimana kita akan bertemu lagi Tapi aku harus bagaimana Aku merenung dan merenung Dan kemudian terfikir olehiku tentang cara apa yang lebih baik Untuk merayakan semua dekade yang kita habiskan bersama Selain menggantungkan kebenaran di depan kotaku Dan membuatmu percaya bahwa hal itu sudah berada di dalam kegamanmu Lalu merebutnya dari untuk menyaksikan wajah sumbohmu yang tak tertahankan itu Berubah menjadi roh wajah kecewa Lurion tertawa Kau seharusnya menyesal tidak membunuhku ketika kau memiliki kesempatan itu Ujar Darsi sambil perlahan membuka kancing jubahnya Membiarkannya jatuh ke tanah Manusia menjaga seorang manusia bimbang bukan? Aku selalu membenarkanmu ketika kau bimbang Tapi siapa yang akan mengoreksiku ketika aku sudah bimbang? Lurion membelai tongkatnya dengan penuh ekspresi penuh kasih Menggerakkan jari-jari di atasnya seperti yang dilakukan pada kulit kekasihnya Langit dan bumi adalah saksiku Dunia akan menghakimimu dan kau akan membayar lunas atas semua kesalahanmu Kabut telah berkumpul di depan mata Darcy Tetapi bahkan melalui kabut tersebut Dia bisa melihat dark power yang mengerikan Mengalir melalui pembuluh darah Lurion seperti cacing hitam Sungguh kekuatan yang menakutkan Yang perlahan namun pasti menghabisi musuh Lurion Merusak semua organ tubuh para mage Oh, dan apakah sepertinya kau sudah menganggap dirimu seorang keputusan dunia? Kau telah begitu dekat untuk mengungkap rahasia tentang kebenaran dunia Namun kau malah berpaling darinya Peninggalkan harga dirimu sebagai suara mage Dan telah membuang dirimu seperti anjingnya tak bertuang Sia-sia saja jika kau berbicara tentang dunia Karena kau sendiri telah lupa akan rahasia di dalamnya Jahaya dan kegelapan adalah dua primal power yang menciptakan dunia Yang ditinggikan di atas segalanya Namun ada yang lebih dari sekedar dualitas tersebut di dunia ini Darcy membuka telapak tangannya dan menggambar dua busur sempurna Dan benang perak mulai muncul di kaki Lurion Membentuk pola yang rumit dan tak terbaca Aku menemukan ini ketika aku mencari rahasia tentang Black Magic The Rift of the World Membawaku ke sebuah tempat yang tidak terduga Sebuah dimensi di luar eksistensi kita sendiri Lurion berteriak kaget Dengan ketakutan yang tidak pernah terdengar darinya selama bertahun-tahun Kau pernah membuka sebuah pintu magis untukku guru Sekarang aku bukakan untukmu The Rift of Dimensions Struktur ruang dan waktu telah diregangkan hingga batasnya Meskipun mereka telah dipisahkan oleh jarak lebih dari 30 langkah Darcy mendorong ke depan dengan telapak tangannya Dan Lurion jatuh ke belakang Tepatnya ke portal dimensi yang muncul entah dari mana Benang perak mengikat Lurion Dan Black Magic di dalam dirinya membengkak dan berontak-rontak Mencoba untuk melepaskan diri dari ikatan benang itu Setengah tersedot ke portal dimensi Lurion mengerahkan semua kekuatan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun Mengaktifkan rune yang terukir di seluruh tubuhnya Ditulis dalam bahasa iblis kuno Dan didorong oleh energi Black Magic Asap hitam merayap ke arah Darcy mengikuti benang perak yang ia buat Darcy tahu persis sifat asap tersebut dan bahayanya Itulah sebabnya ia bertekad untuk mengusir Black Magic dari dunia ini selamanya Bagaimanapun caranya Selamat tinggal guru Darcy tahu bahwa Black Curse telah meresap ke dalam jiwanya Tetapi dia mengerahkan setiap kekuatan terakhirnya untuk menyelesaikan ritual Untuk mengasingkan mantan gurunya itu ke dimensi lain Tidak Darcy Kau ikut denganku Sebuah ledakan magis mengguncang rawa itu Gelobang kejut temporal yang mengirimkan riyak melalui ruang dan waktu Cabang-cabang cemara yang tinggi bergetar dan bergoyang Lalu tidak ada Baik Lorion maupun Darcy Tidak dapat ditemukan dimanapun Dan hanya daun pohon cemara yang terus bergoyang lembut di terpa angin malam Seolah-olah Tidak terjadi apa-apa Mari kita mulai lagi dari awal Siapa namamu? Darcy Dan kau adalah? Seorang mage Bagaimana kau bisa sampai disini? Aku tak yakin Sepertinya itu adalah hasil dari reaksi Dari benturan antara dua aliran sihir yang berbeda Ini adalah ketujuh kalinya Volkat menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu Dan jawaban yang dia cari tetap tidak bisa dia dapatkan Sebuah panah dari haluan Tel Anas menjatuhkan Volkat dalam pertempuran di Sunfall Volley Meskipun raganya hancur Jiwanya nyaris tidak bisa lolos dari tubuhnya Sesaat sebelum tubuhnya hancur Namun Namun tanpa tubuh yang mengikatnya Jiwa Volkat jatuh tak terkendali melalui dimensi demi dimensi Sampai akhirnya dia mendapatkan kembali kekuatan yang cukup untuk menstabilkan keberadaannya Dimana dia menemukan dirinya tersesat di tempat yang aneh dan asing ini Tanpa matahari maupun bulan untuk membimbingnya Volkat tidak tahu arah Dan dia tidak tahu tempat mana yang harus ia tuju Tapi kala itu dia tahu Bahwa kekuatannya memudar sedikit demi sedikit Dan dia hanyut dalam kehampaan yang besar Dan pada akhirnya Dia akan menghilang dan terlupakan Entah itu dalam hitungan bulan Tahun Ataupun abad Volkat merentungkan pikiran untuk merobek celah di struktur ruang dan waktu Lalu kembali ke Atanor melewati celah itu Tetapi dia kurang yakin bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk melakukannya Atau apakah jiwanya yang hancur dapat bertahan dari proses itu? Jadi dia tertidur menunggu kesempatan Dan sekarang dia menemukan kesempatan itu Sangat jelas bahwa Darcy masih tidak sadarkan diri dari kutukan yang diberikan kepadanya oleh Lorion Jiwa Darcy menjawab setiap pertanyaan Volkat dengan kejujuran yang sempurna Tanpa memahami situasinya Pertanyaan Volkat sendiri sangat teliti dan jelas Ini adalah kesempatannya untuk kembali ke Atanor Mungkin satu-satunya kesempatan yang dia miliki saat ini Dia harus benar-benar yakin akan keandalan tubuh ini Volkat sudah mati sekali Maka dia tidak boleh ceroboh Untuk saat ini Volkat harus mengamankan momen ini Juga memastikan kelangsungan hidup manusia ini Nyawa Darcy tergantung pada seutas benang Kutukan mematikan yang dijatuhkan kepadanya oleh Lorion telah menggerogoti raganya Bahwa dia belum berubah menjadi mayat Adalah bukti latihan sihirnya selama bertahun-tahun Dan power of genesis yang dia miliki Tidak kalah kuat dari black magic Lorion Waktu mulai bergerak lagi untuk Volkat Dia menginginkan dirinya menjadi bentuk fisik Dan mulai membentuk pola magis Karena sederhana Namun jauh lebih kuat daripada simbol hitam apapun Yang Darcy akan ketahui dalam pengalamannya sendiri Dengan ilmu tersebut Karena kesederhanaan adalah inti dari kecanggihan Sebuah pelajaran yang diperlajari dengan baik oleh Veda dan Lockheed Dalam ribuan tahun keberadaan mereka Tetapi belum sepenuhnya dipahami oleh ras manusia Perlahan energi gelap yang telah menggerogoti Darcy Ditarik keluar dari dalam dirinya Dan berkumpul seketika di hadapan Volkat Diserap oleh sang Dark Lord untuk memperkuat keberadaannya sendiri Tentu saja Volkat tidak menyelamatkan Darcy karena kebaikan hatinya Masuknya Dark Power ini adalah yang pertama kali sejak ia terjebak dalam kekosongan yang ditinggalkan ini Dengan nyawa Darcy yang bisa diselamatkan untuk saat ini Volkat sekarang mengalihkan perhatiannya ke cara terbaik untuk menggunakan sang magi Dia tentu saja bisa dengan mudah meremukan jiwa Darcy seperti serangga dan mengklaim tubuhnya sebagai miliknya Tetapi tubuh manusia sangat rapuh Sehingga dia ragu apakah raga itu bisa menahan jiwa Volkat yang kuat tanpa hancur menjadi debu Lebih penting lagi bahkan jika dia berhasil mengambil alih tubuh Darcy Volkat tidak yakin apakah kekuatan dimensi akan menjadi miliknya Volkat paham betul sifat kekuatan Darcy Kekuatan atas dimensi yang dimiliki oleh sang mage Di puncak kekuatannya sebenarnya Volkat sendiri mampu melintasi dimensi Namun Volkat harus melakukannya dengan paksa Merobek celah di struktur ruang dan waktu dengan Dark Powernya yang tak terbayangkan Tetapi untuk memanipulasi hal itu secara langsung bukanlah kemampuan Volkat Dia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa itu bisa dilakukan Apalagi oleh ras manusia yang lemah Volkat merenung heran bagaimana semut kecil ini dapat menemukan dan menyentuh hakikat keberadaan itu sendiri Dan sayangnya mereka tetap saja rapuh dan lemah Dia harus membantu makhluk menyedihkan ini jika dia ingin kembali ke Atanor Dimana aku? Darcy merasakan indranya kembali saat ia membuka matanya Dia ingat terkena Dark Curse Lorion tepat saat dia mengasingkan mantan mentornya dari dunia ini Dan tidak lebih dari itu Namun sekarang dia ada di sini Dan tidak hanya dia tampaknya yang terluka Dia bahkan merasa lebih kuat dari sebelumnya Dia melihat sekeliling dan mendapati dirinya mengambang dalam kehampaan Kehampaan di antara dunia dan dengan cepat mengenalinya Apakah tempat ini yang meningkatkan kekuatan Darcy? Darcy kemudian memejamkan matanya Dan merasakan kekuatan magis mengalir melalui nadinya Lebih kuat juga dengan kemurnian yang lebih besar daripada yang pernah ia rasakan Darcy mengingat kembali kisah para penyihir dan pahlawan tua legendaris yang melalui beberapa pertemuan yang tak disangka Lalu mendapatkan artefak kuno atau memperoleh kekuatan baru yang sama menakjubkannya Membantu mereka dalam membangkitkan mereka menuju kekuasaan Dan sepertinya dia juga baru saja mengalami pertemuan seperti itu Legenda ya? Darcy berpikir dalam hati Tetapi pikiran tentang ketenaran dan kemuliaan itu cepat berlalu Karena dibaliknya ada kejahatan yang menyusulnya Tidak ada yang tahu berapa lama sejak ia dilemparkan dari alam luar Berjam-jam, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun Dirac dan Severa pasti sudah merunggu Darcy menggerakkan tangannya dan menggambar pola yang familiar Yakni pintu dimensi Lalu pintu dimensi terbuka tepat di hadapannya Dan dia kembali ke Atanor Dunia dari mana ia berasal Nah, gimana menurut kalian? Dari episode TOV Lore kali ini Dapat disimpulkan bahwa nyatanya Darcy ini saat melawan Lorion ini juga mengalami kehancuran Tepatnya Darcy ini sekarat loh setelah melawan Lorion Nah, saat itu juga dia bertemu dengan Volkat Dan disitu Volkat tuh gak punya cara lain untuk kembali ke Atanor Dan pada akhirnya Volkat memutuskan untuk membantu Darcy Tepatnya untuk menyelamatkan Darcy lah Supaya ada yang akan membukakan pintu ke Atanor Untuk Volkat Gitu semua Gimana menurut kalian? Kalau ada tanggapan jangan lupa ya di komen Dadah Sampai jumpa ya di apologized Terima kasih.